Apa yang harus dilakukan seorang wanita, kalau suamimu tidak bertanggung jawab kepadamu dan kepada anak-anak, yakin engkau mampu menjalani hidup ini. Jangan akhirnya hidup terus menceritakan keburukan suaminya, keburukan orang tuanya. Karena ada seorang ibu yang kemudian terus menanamkan kebencian ke dalam anaknya, mengatakan bapakmu itu na'udzubillah, tidak tanggung jawab, ibu sampai jadi buruh, ibu jadi pembantu, macam-macam. Jangan. Kenapa? Karena kita sedang berjalan menuju kepada Allah Azzawajal. Anak ingat kemarin, ada seorang wanita yang curhat sama anak ketika haji, haji apa umrah, dia cerita, suami istri ini datang, Ustaz, anak ini ditinggal bapak ketika, insyaAllah, kelas 2 SD dan kakaknya kelas 4. Kita itu tahu kezoliman bapak kita. Kita melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana bapak mukul ibu ya, pokoknya zolim bapak ini. Sampai akhirnya bercerai, bapak menikah lagi, kita hidup berdua sama ibu. Ibu itu jadi pembantu rumah tangga, demi menghidupin kita. Dan yang anak tahu, ibu anak Ustaz gak pernah meninggalkan sholat malam. Dan tak kalah kita sukses Ustaz, bapak itu datang lagi sama kita. Dua anak perempuannya ini, MasyaAllah, Allah kasih rizki yang berlebih kepada dia. Tapi kata dua anak perempuan ini, dia mengatakan, ibu anak Ustaz gak pernah menanamkan kebencian kepada bapak. Ibu anak selalu mengatakan, nah itu bapakmu. Tapi kandolim, itu tetap bapakmu. Engkau punya kewajiban berbakti kepada orang tuamu. Jangan berharap balasan dari bapak, tapi berharap balasan dari Allah SWT. Jadi ketika seorang anak melihat tadi bapaknya gak tanggung jawab, yaudah dijalanin hidup ini. Dan insyaAllah engkau doakan bapakmu. Engkau berbuat baik dan ingat. Sedikit apapun kebaikanmu, engkau akan dapatkan balasan. Jangan berharap balasan dari manusia.